Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan pelimpahan kewenangan kepada Staf atau bawahan yang tidak mengindahkan batasan-batasan untuk pengendalian internal Khususnya tentang konflik open interest atau konflik kepentingan Perlu saya jelaskan dan beberapa kali pernah saya ungkapkan bahwa Dasar pemahaman saya terkait itu adalah PP60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah daerah Di pasal 36 setidaknya ada batasan atau ada larangan terhadap pimpinan instansi Agar dilarang atau tidak boleh melimpahkan lebih dari satu aspek utama transaksi kepada satu orang Ini ditujukan agar tidak terjadinya pelampauan kewenangan, konflik kepentingan Sehingga terjadinya perbuatan jahat dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam pengadaan barang jasa Misalkan persisian antara pelaku pengadaan barang jasa dan pengelola keuangan daerah Itu harus diperhatikan betul-betul Misal yang sering masih terjadi Pejabat pelaksana teknis kegiatan Yang notabene berurusan dengan proses pembayaran meskipun hanya berupa proses administratif penagihan Dia tidak boleh menjadi pejabat pengadaan barang jasa Karena apa? Pejabat pengadaan barang jasa itu adalah pengelola aspek utama transaksi pemilihan penyedia Nah orang yang milih penyedia sebaiknya atau dilarang menjadi orang yang juga sekaligus sebagai berkontrak Kemudian yang berkontrak dilarang atau sebaiknya dikendalikan agar tidak sekaligus menjadi pihak yang membayar Dan seterusnya Sehingga kalau di pejabat pembuat komitmen APBN misalkan Pejabat pembuat komitmen itu meskipun dia juga pelaku pengadaan Segaligus pengelola keuangan dia juga sebatas hanya sampai urat permintaan pembayaran Apalagi di daerah pejabat pembuat komitmen itu tidak berurusan dengan surat permintaan pembayaran atau SPV Karena diurus oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan Nah pembagian-pembagian kewenangan ini layaknya diperhatikan oleh pimpinan saat melimpahkan kewenangan Saya sangat berharap tidak ada lagi pelampauan-pelampauan kewenangan yang dapat membahayakan teman-teman pelaku pengadaan Kalau karena ketidaktahuan itu sangat berbahaya sekali Tetapi kalau memang sudah diketahui konsekuensi logisnya dari sisi aspek hukum, aspek pertanggung jawaban dan segala macam ya silahkan saja Tetapi ingat bahwa menghindari konflik kepentingan itu adalah hal yang sudah diamanatkan dalam regulasi Demikian saya Sam Suramli dari Masjid Nabawi Terima kasih